Pada video tentang Chrome yang sebelumnya, saya sempat membagikan cara untuk menggandalkan Chrome browser menjadi beberapa profil. Di video kali ini, saya membuat tutorial cara cloning Chrome beserta ekstensi yang telah diinstal. Langkah pertama buat profil baru terlebih dulu. Supaya nanti lebih mudah untuk menyamakannya, saya beri nama angka 1 saja. Jika sudah, install ekstensi yang dibutuhkan. Di tutorial ini, saya akan menginstal 4 ekstensi, yaitu ZenMate VPN, User Agent Switcher, Spoof Time Zone, dan CleanAll untuk mempermudah mengapus history pada browser. Terima kasih telah menonton! Kalau ada ekstensi yang perlu melakukan pengaturan, maka setel pengaturannya pada profil Chrome yang pertama ini. Dan kalau ada ekstensi yang perlu diloginkan, maka lakukan login terlebih dulu, supaya nantinya kita nggak perlu melakukan login pada profil browser yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau semua sudah diatur setelannya, ada bagusnya, hapus bagian history. Kemudian tutup browser. Langkah berikutnya, pergi ke Drive C untuk mencari penyimpanan default pada Chrome. Kemudian pilih Users. Sebagai catatan, untuk masuk ke folder appdata, pastikan kita telah mengaktifkan opsi Hidden Items. Setelah masuk ke folder Users, pilih folder yang sesuai dengan nama komputer. Pada RDP ini dinamai uCloud, jadi saya pilih folder tersebut. Selanjutnya, pilih Appdata. Local, Google, dan masuk ke folder Chrome. Kemudian, masuk lagi ke folder User Data. Setelah folder data pengguna dari browser Chrome telah muncul, scroll ke bawah. Pada profil 1, klik kanan, lalu pilih Copy untuk menyalahkan folder. Kalau muncul peringkatan seperti itu, pilih Skip saja. Pada folder yang baru disalin, ganti namanya. Di sini, saya akan buat nama foldernya berurutan. Kita bisa buat salinan profil sebanyak yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk mengubah namanya juga. Kalau sudah membuat salinan folder profil, buka Chrome kembali. Lalu buat profil baru. Supaya profil sesuai dengan folder yang telah dibuat, maka untuk nama profilnya, saya buat berurutan juga. Dan sekarang profil kedua telah dibuat. Ekstensi yang terinstall, sesuai dengan ekstensi yang dibuat pada profil pertama. Kemudian, buat saja profil baru, sesuai dengan jumlah dan nama folder profil yang disalin. Metode ini hanya bisa dilakukan pada Chrome versi 98 ke bawah. Untuk menggandangkan profil Chrome, beserta ekstensinya pada versi yang terbaru, nanti akan saya buat lagi tutorialnya. Sampai di sini saja videonya, dan seperti biasa, terima kasih.